Salah satu manfaat daun binahong yang harus teman-teman ketahui adalah daun binahong mempunyai fungsi untuk menurunkan tekanan darah tinggi atau baik untuk pasien penderita hipertensi. Halo semuanya, selamat datang kembali di Dr. Ferry TV, channel kesehatan yang penuh dengan fakta-fakta menarik. Kalau saya sebut daun ini dengan nama Andredera Cordifolia, pasti banyak di antara teman-teman Dr. Ferry yang tidak tahu jenis daun apa ini. Tapi begitu saya sebut daun binahong, saya yakin sebagian teman-teman tahu jenis daun ini. Daun binahong memiliki daun tunggal dengan tangka yang tergolong pendek dengan tulang daunnya menyirip dan berselang-seling. Setiap helai daunnya tipis dan lemas, pangkalnya terbelah sedangkan bagian ujung daunnya merunci. Tepian daun binahong cukup rata, meski ada juga yang bergelombang dengan permukaan halus dan licin. Kandungan zat aktif yang terdapat dalam daun binahong adalah zat besi, kalsium, riboflavin, beta-karoten, asam folat, dan lain-lain. Berdasarkan kandungan yang terdapat di dalamnya, daun binahong mempunyai manfaat yang baik untuk kesehatan. Salah satu manfaat daun binahong yang harus teman-teman ketahui adalah daun binahong mempunyai fungsi untuk menurunkan tekanan darah tinggi atau baik untuk pasien penderita hipertensi. Tekanan darah tinggi atau hipertensi adalah keadaan di mana tekanan darah dalam arteri tubuh meningkat secara konsisten. Biasanya diukur dalam mmHg atau mmHg. tekanan darah terdiri dari dua angka. Sistolik yaitu tekanan saat jantung berkontraksi yang itu yang bagian atas teman-teman dan diastolik tekanan saat jantung beristirahat antara detak itu yang bagian bawah. Normalnya tekanan darah adalah sekitar 120 per 80 mmHg. Hipertensi dapat menyebabkan kerusakan pada organ-organ vital jika tidak dikontrol dengan baik. Jenis Hipertensi Hipertensi dibagi menjadi dua jenis yaitu Hipertensi Primer dan Hipertensi Sekunder. Hipertensi Primer atau Esensial tidak memiliki penyebab yang jelas dan merupakan bentuk yang paling umum. Sementara itu, Hipertensi Sekunder disebabkan oleh kondisi medis lain seperti penyakit ginjal atau gangguan hormonal. Penyebab Hipertensi Penyebab Hipertensi bisa bervariasi. Faktor-faktor resiko meliputi gaya hidup yang tidak sehat seperti konsumsi garam berlebihan, kekurangan aktivitas fisik, konsumsi alkohol, berokok, dan stress. Selain itu, faktor genetik dan kondisi medis tertentu seperti obesitas, diabetes, dan penyakit ginjal juga dapat memainkan peranan dalam memunculnya hipertensi. Kali ini, saya akan memberikan informasi mengenai beberapa macam studi mengenai manfaat daun binahong yang dapat membantu dalam menurunkan tekanan darah tinggi. Studi yang pertama, studi yang berjudul Pengaruh Daun Binahong Terhadap Tekanan Darah Penderita Hipertensi di Wilayah Kerja Puskesmas Lubuk Buaya. Studi tersebut menyimpulkan ada pengaruh pemberian air rebusan daun binahong terhadap tekanan darah pada penerita hipertensi di Wilayah Kerja Puskesmas Lubuk Buaya. Studi yang kedua, studi dengan judul pengaruh air rebusan daun binahong terhadap tekanan darah pada lansia atau lanjut usia yang mengalami hipertensi di desa Adi Reja Kulon. Studi tersebut menyimpulkan pemberian air rebusan daun binahong efektif untuk menurunkan tekanan darah pada pasien lansia atau lanjut usia yang mengalami hipertensi di desa Adi Reja Kulon. Berikut ini adalah cara mengolah daun binahong agar dapat digunakan sebagai pengobatan tradisional dalam membantu menurunkan tekanan darah tinggi. Caranya, siapkan beberapa lembar daun binahong kurang lebih 5-6 lembar atau lain daun binahong. Lalu dibersihkan. Rebus daun binahong dengan 1 gelas air sampai berdidih. Lalu disaring. Tunggu sampai hangat. Boleh teman-teman, boleh tambahkan mandu secukupnya. lalu boleh dikonsumsi 1-2 kali sehari sambil terus diobservasi. Demikian, informasi mengenai manfaat daun binahong dalam menurunkan tekanan darah tinggi atau baik untuk pencinta hipertensi didasarkan atas beberapa penelitian. Saya berharap informasi ini dapat bermanfaat buat teman-teman semua. Dukung terus channel ini, Dr. Ferry TV, agar channel ini bisa cepat berkembang, channel ini bisa tetap terus eksis, memberikan informasi yang baik, memberikan edukasi yang baik, terutama dalam bidang kesehatan dan kedokteran. Jangan lupa juga, setelah menonton video ini, berikan tanda like, subscribe, bunyikan lonceng notifikasinya, dan share seberat banyaknya. Jumpa lagi di video-video berikutnya bersama saya, Dr. Ferry Juliawan. Tetap semangat, salam sehat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!